dan sifat-sifat yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma amin ahibati filah afanillahu iya'kum kaum muslimin yang saya cintai kerana Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian dengan tema penyakit para suami dan istri pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penyakit para suami pada pertemuan ini kita membahas tentang penyakit para istri penyakit para istri yang paling parah penyakitnya ini adalah yaitu tidak taat kepada suami di dalam kebaikan tidak taat kepada suami di dalam kebaikan ini adalah penyakit paling parah paling kronis yang dimiliki oleh istri yang tidak taat yang tidak taat kepada suami dan istri yang tidak taat tidak pantas untuk dijadikan sebagai seorang istri maka segera move on dari istri yang sudah tidak taat karena karena suami adalah pemimpin rumah tangga Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34 al-rijal para laki adalah pemimpin pemimpin di hadapan istrinya disebabkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan sebagian dari sebagian yang lain dan disebabkan nafkah yang sudah diberikan oleh suami sekali lagi ini kajian apabila keadaan normal keadaan normal dalam artian suaminya memang suami yang menafkahi suami yang mengerjakan kewajiban-kewajiban terhadap istri maka salah satu kekeliruan besar seorang istri terhadap suami yang sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya adalah tidak taat dan dalilnya surat An-Nisa ayat 34 tadi pas salihat maka wanita-wanita yang salihat adalah kanita kanita para ahli tafsir mengatakan muti'ad li'azwajih istri-istri yang taat kepada suami-suaminya hafizatun lil'gaibi bimah hafizullah yang menjaga hal-hal yang gaib dengan apa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ahibati filah afanillahu iyakum terdapat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam yang menjelaskan dengan sangat jelas bagaikan matahari di siang bolong bahwasannya seorang istri salah satu kewajibannya paling utama adalah harus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala cek cek suara saya kecil kan aman kecil atau aman kecil atau aman kecil atau aman kecil atau aman kepada suami tentunya sekali lagi suami yang melakukan kewajiban kewajibannya dengan baik dan benar bukan suami yang abal-abal bukan suami yang acak adut tetapi suami yang memang melakukan kewajibannya dengan baik dan benar diantaranya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Hakim dan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala Rasul s.a.w. bersab ditanya ayun nisai khair istri mana yang paling baik beliau menjawab allati tasurruhu ida nazar istri yang menggembirakan suami jika sang suami melihat kepadanya wa tuti'uhu ida amar dan mentaati suami jika suami memerintahkan dan istri yang tidak menyelisihi suami di dalam urusan dirinya atau hartanya dengan yang dibenci oleh suami kemudian juga hadith yang sangat agung ini diantaranya itu hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah bahwa Hussein bin Muhsin menceritakan bibinya berkata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala adhi wasallam aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alai yaitu bibi dari Hussein fi ba'dil hajah dalam sebuah keperluan lalu Rasulullah sallallahu alai wasallam bertanya ihadih adhatu ba'lin wahai kamu perempuan apakah engkau memiliki suami lalu sang bibi menjawab na'am kemudian iya wahai Rasulullah sallallahu lalu Rasulullah sallallahu alai wasallam bertanya dengan sebuah pertanyaan ini ingat para perempuan pertanyaan ini adalah konsep hidup menjadi seorang istri kata beliau kaifa antilahu bagaimana sikapmu terhadapnya ini poin pertama untuk perempuan bagaimana sikapmu terhadapnya kemudian perempuan ini menjawab ma'aluhu illa ma'ajaz du'an wahai Rasulullah semua keperluannya aku tidak pernah lalai semua perintahnya aku tidak pernah tidak taat kecuali yang aku sudah tidak sanggup lalai illa ma'ajaz du'an ini pertanyaan yang harus selalu diingat oleh para istri kaifa antilu bagaimana sikap istri terhadap suami makanya saya punya pesantren yang baru saya buka tahun ini untuk perempuan setara SMP salah satu yang kita tekankan kalau hafalan Al-Quran tidak terlalu banyak untuk perempuan saya tidak berharap perempuan harus hafal 30 juz pintar bahasa Arab kecuali kalau seandainya dia ingin menjadi ustazah pengajar guru agama atau bahkan pimpinan pesantren atau pendawah boleh silahkan dia tinggi di dalam apa namanya seterata pendidikannya boleh tetapi kalau seandainya dia nanti balik ke rumahnya kemudian dijadikan istri atau akhirnya menjadi ibu maka salah satu yang paling utama bagi dia adalah ini pintar terampil menservis suami terampil menservis suami di atas ranjangnya di dapurnya ya pintar menservis suami yang kedua bagi anak perempuan bagi ibu ibu yang punya anak perempuan sabar mendidik anak jadi ini kadang-kadang yang sebuah langkah kurang tepat mungkin sebagian lembaga pendidikan memaksakan anak perempuan harus hafal 30 juz harus hafal hadis sekian harus tetapi ketika keluar dari pesantren lalu dilamar oleh seorang dia tidak bisa menjadi istri yang cakep dan terampil mengurus suami tidak bisa masak tidak bisa mencuci tidak bisa menyetrika tidak bisa bergaul di atas ranjang dengan baik dan memuaskan tidak sabar mendidik anak lihat perempuan ini ma'aluhu illa ma'ajistuh ketika rasul sasam bertanya dengan konsep hidup seorang istri yang pertama bagaimana sikapmu terhadap suamimu ini pegang baik-baik wahai para istri sikapmu terhadap suamimu yang pertama orang ini mengatakan aku tidak pernah meremehkan ketaatan kepadanya aku tidak pernah meremehkan keperluannya seluruhnya kecuali yang aku tidak sanggupi kemudian rasul sallallahu alaihi wassalam menyebutkan konsep yang kedua bagi seorang perempu istri beliau mengatakan yang artinya perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu ini konsep yang kedua perhatikan para istri ya bagaimana perasaan suamimu terhadapmu kalau anda seorang perempuan muslimah kemudian menikah maka pada saat itu yang ada dalam benak anda adalah bagaimana suami saya ridho sama saya orang tua kita tetap berbakti tapi yang lebih utama bagi seorang perempuan setelah dia menikah adalah bagaimana dia mengais ridho suami makanya rasul mengatakan perhatikan dimanakah kedudukan kamu di dalam diri suamimu bagaimanakah perasaan suamimu terhadapmu ridho atau tidak senang atau enggak kenapa demikian sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu maka suami adalah pintu bagi seorang perempuan baik pintu menghantarkannya ke dalam surganya Allah SWT saat suami ridho terhadap perempuan tersebut atau pintu yang menghantarkannya ke dalam nerakanya Allah SWT saat suami murka dan ingat yang patut diperhatikan ketaatan yang dimaksud hanya di dalam hal yang ma'ruf hal yang dibenarkan oleh syariat ada pun di dalam maksiat maka tidak boleh dia mentaati suaminya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Ta'ala mengatakan jika suami mengajak istrinya kepada perbuatan maksiat wajib bagi sang istri untuk menolak kalau dia dihukum atas penolakannya tersebut dosa suami bukan dosa istri ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT kemudian dalil yang ketiga hadith riwayat Imam Ibn Majah tentang penyakit istri adalah tidak taat kepada suami dalam hadith riwayat Imam Ibn Majah dan hadithnya disahihkan oleh Imam Al-Albani Rahimahullah Rasulullah bersabda kata Rasulullah tidak pernah seorang mu'min mendapatkan kebaikan setelah taqwa kepada Allah yang lebih baik daripada istri yang salihah wahai suami yang anda sering memikirkan kapan saya punya motor besar kemudian mobil mewah harta bertumpuk ruah rumah megah enggak harta paling berharga setelah taqwa kepada Allah adalah istri yang salihah sebesar apapun rumah anda semewah apapun mobil anda kemudian seluas apapun tanah anda ketika kawan hidup anda tidak salihah maka tidak baik bagi kehidupan anda apa ciri istri yang salihah jika ia memerintahkan istri tersebut dia taat jika ia melihat kepada istri tersebut istri tersebut mengembirakannya jika ia bersumpah untuk mengerjakan sesuatu sang istri mengerjakannya jika sang suami sedang tidak ada di rumah maka sang istri menjaga dirinya dan harta suami tidak selingkuh tidak memfoyakkan harta suami disini sekali lagi taat kepada suami adalah sebuah tanda kesalehan seorang wanita muslimah istri yang salehan dan penyakit istri kalau begitu adalah tidak taat kepada suami di dalam perkara yang ma'ruf yang ma'ruf bahkan perhatikan wahai para istri perhatikan wahai para istri hadith yang sangat agung rasul sallallahu alaihi wa'ala sallam pernah bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam al-bayhaki imam ahmad dan dihasankan oleh imam al-albani rahimahullah perhatikan ketaatan yang luar biasa kalau boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud sujud adalah ibadah paling agung dihadapan Allah kalau boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah maka sungguh aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya maksudnya demi Allah dan tidaklah Rasul bersumpah kecuali hal itu penting tidaklah Rasul bersumpah kecuali hal tersebut adalah penting beliau mengatakan tidaklah seorang perempuan istri benar-benar menunaikan hak Allah Rabbinya sampai dia menunaikan hak suaminya perhatikan perempuan-perempuan yang ahli sholat malam tetapi di pagi hari dia menentang suaminya tidak taat kepada suaminya perhatikan perempuan-perempuan yang ahli puasa sunnah tetapi tidak taat kepada suaminya perempuan-perempuan yang ahli hafal Quran pintar baca Quran bagus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tidak menunaikan hak-hak suaminya maka belum sempurna peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai perhatikan baik-baik kalau seandainya sang istri eh sang suami meminta dilayani bergaul berjimat dan sang istri waktu itu di atas katab maka seorang istri yang salih tidak akan menolak ajakan tersebut apa itu katab katab adalah bagaikan ada dua makna di situ yang pertama katab adalah sebuah tempat duduk yang khas bagi wanita-wanita Arab apabila ingin melahirkan dia duduk di atas itu sehingga mudah melahirkan mungkin dengan duduk di atas itu akhirnya pahanya terbuka sehingga dia mudah melahirkan atau yang semisanya saya juga belum pernah melihat kotak tersebut tapi penjelasannya seperti itu nah saat istri duduk seperti itu ternyata sang suami ingin saat sang bayi mau keluar ternyata sang suami ingin memasukkan layani Allah yang satu ingin keluar yang satu ingin masuk saking besarnya ketaatan sua istri kepada suami salah satu tafsiran yang kedua adalah kotak yaitu tempat duduk di atas onta khusus untuk perempuan mungkin seorang suami ketika melihat istrinya di atas onta dia punya imajinasi enak nih kayaknya di atas onta maka kemudian dia minta istrinya kita melakukan itu di atas onta tentunya ini tidak dihadapan khalayak ramai maka sang istri tidak boleh menolak tidak boleh menolak ajakan suaminya ini menunjukkan besarnya ketaatan seorang istri kepada suaminya bahkan para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik dalam hadith yang lain yang diriwayatkan ini hadithnya banyak sekali dan sangat jelas seperti matahadis yang bolong saya pilih-pilih agar para perempuan tidak mudah melakukan nusyuz tidak taat kepada suami riwayat Imam Ibn Majah dari Abdullah bin Abbas Nabi Muhammad s.a.w. bersabda tiga orang yang solat mereka tidak diangkat dari kepala mereka walau sejengkal artinya amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama imam yang tidak disukai oleh orang ya ini imam sholat yang kedua perempuan yang malam harinya dia membuat suaminya murka kepadanya yang ketiga dua bersaudara yang saling bertengkar taib itu adalah penyakit yang pertama dan kalau ditanya ustaz bagaimana keberadaan orang tua istri dihadapan suami maka jawabannya adalah ada sebuah hadith riwayat Imam Hakim akan tetapi hadith ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah diriwayatkan kalau saya katakan diriwayatkan dalam bentuk fasif itu berarti dia lemah Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa'ala alih wa'ala manusia mana yang paling besar haknya dihadapan perempuan kemudian Rasul sallallahu alaihi wa'ala suaminya ya suaminya kemudian kultu ayyun nasi a'zam haqqan ala rajul manusia mana yang paling besar haknya atas para lelaki Rasulullah sallallahu 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 umuh ibunya akhir berarti kalau kita perhatikan perkataan Syekhul Isna Ibn Taymi ya rahimahullah ta'ala maka beliau mengatakan di dalam kitab majmuk fatawa tidak ada kewajiban atas seorang perempuan setelah menunaikan kewajiban terhadap Allah dan Rasulnya lebih besar dibandingkan menunaikan kewajibannya terhadap suaminya ya dibandingkan menunaikan kewajibannya terhadap suaminya kenapa karena ayat tadi surah Nisa 34 wanita-wanita yang salih adalah wanita-wanita yang qanitat muti'ati azwajin ta'at kepada suami-suami mereka baik kemudian ahibat thillah afan lillahu yakum termasuk daripada hak ataupun penyakit istri adalah yaitu seorang istri tidak mau mengikuti tinggal bersama suaminya ya tidak mau mengikuti tinggal bersama suaminya nah ini sekali lagi apabila suami melaksanakan kewajibannya diantara kewajiban suami adalah memberikan tempat tinggal tersendiri tidak nyampur dengan keluarga suami ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-tolak ayat 6 tempat tinggalkanlah istri-istri kalian dari tempat tinggal kalian yang kalian sanggupi untuk mengadakannya maka wajib bagi istri untuk ikut bersama suami kemanapun pergi suami bahkan ada ayat yang menarik Allah berfirman ketika Nabi Musa menyelesaikan batas waktunya dan beliau berjalan dengan istrinya kata imam al-qurtubi di dalam ini terdapat dalil bahwa seorang suami dia berhak untuk membawa istrinya kemanapun dia pergi karena sang suami pemimpin dan sang suami lebih tinggi kedudukannya dibandingkan istri kecuali dia sudah berjanji kepada sang istri sebut maka orang-orang beriman sesuai dengan syaratnya masing-masing dan syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat yang karenanya seseorang menghalalkan kemaluan sang perempuan mau dijadikan istri asalkan saya dijadikan istri tapi saya tetap tinggal bersama ibu saya yang masih sendirian maka sang suami wajib untuk mentaati perjanjian peranikah tersebut nih para ikhwan dirahmatinya oleh Allah subhanahu Maka termasuk penyakit para istri dan ini beberapa kali terjadi di pos gara-gara tidak mau mengikuti suami dan tidak ada perjanjian sebelumnya wajib untuk membawa dan istri berhak untuk dibawa ini sedikit apa namanya memutar balik istri berhak untuk minta dibawa karena LDL berat LDR berat bos susah ya saya pernah punya pengalaman waktu itu saya bekerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan juga pendakwah saya masuk ke penjara mendakwah seorang lelaki yang dimasukkan ke dalam penjara dan dia ada tenaga kerja Indonesia dan saya tanya apa masalahnya mas masalahnya saya kedapatan di dalam kamar dengan seorang perempuan tanpa ada berkas-berkas yang resmi taib istri mas di mana di Indonesia atau di sini di sini bersama saya subhanallah itu sama-sama kerja suami istri di satu tempat bagaimana kalau seandainya pisah LDR berat bos ya itu yang kedua penyakit para suami eh para istri iaitu tidak mau ikut kemudian penyakit para istri yang ketiga adalah berpuasa sunnah tanpa izin suami rasul sallallahu alaihi wa'ala salam bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam bukhari dari abu hurairah radiyallahu an la yahillu lil mar'an tasumah wazawjuhal syahid illa bi'idni tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa dan suaminya sedang ada di rumahnya kecuali dengan izin suami kata imam an-nawawi ulama islam bermadhab syafi'i di abad ketujuh hijriah sebab diharamkannya seorang istri berpuasa sunnah berpuasa sunnah tanpa izin suaminya adalah sang suami memiliki hak untuk dilayani di atas ranjang di setiap waktu dan haknya wajib ditunaikan segera maka tidak boleh ditunda hanya dengan mengerjakan amalan sunnah dan tidak ada amalan wajib itu dikerjakan nanti ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau sang istri sedang puasa sunnah lalu sang suami kemudian menginginkan untuk digauli maka boleh dia membatalkan puasanya yang jelas yang jelas sang suami berhak untuk menggauli istrinya dan sang istri membatalkan puasa sunnahnya kalau seandainya sholat sunnah sang istri sedang tahajud karena kadang-kadang di dalam hubungan badan serangan imsak kita menyebutnya serangan imsak itu dahsyat serangan imsak dahsyat sang istri sedang sholat tahajud maka apakah sang suami berhak membatalkan istrinya untuk mengerjakan sholat tahajud kemudian dia menggauli istrinya maka disebutkan oleh imam al-mula'ali al-qari dalam kitab mirqatul mafatih tidak kenapa karena sholat kan pendek mungkin hanya beberapa menit hanya beberapa menit jadi tunggu saja suaminya habis itu sang istri menyelesaikan sholatnya baru setelah itu dia melayani suaminya dan termasuk daripada semakna dengan kuasa adalah beri'itikaf maka i'itikaf hukumnya sunnah maka sang suami jika sang istri sedang beri'itikaf sang suami inginkan maka batal dia wajib membatalkan i'itikafnya dan melayani suaminya para i'itikaf yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pun kalau seandainya dia mem kodok puasa ramadhan bagaimana maka para i'itikaf yang dirahmati Allah kata Imam Al-Baghawi ulama Islam abad ke-6 Hijri beliau mengatakan seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah ketika suaminya ada di hadapannya illa bi'idni kecuali dengan izin suaminya yang dimaksud adalah puasa sunnah ada pun puasa pada bulan ramadhan eh apa mengkodok ramadhan maka dia minta izin kepada suaminya antara bulan syawal setelah ramadhan kan syawal sampai ke syawal ya nah ini pada ikhwan di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya dia puasa kodok ramadhan maka tidak diperbolehkan bagi suami untuk membatalkan karena hal itu didahulukan yang wajib mengkodok puasa ramadhan wajib ya dan wajibnya kepada Allah didahulukan dibandingkan wajibnya kepada suaminya baik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pertanyaan ditanyakan kepada syekhul islam ibn taymi rahimah seorang ulama islam abad ke-8 hijri disebutkan di dalam kitab majmuk fatawa pertanyaannya begini tentang seorang lelaki yang memiliki suami tasumun nahar berpuasa pada siang hari watakumun la'id istri ini berpuasa siang hari dan sholat malam di malam hari setiap kali sang suami mengajak untuk minta digauli maka dia menolak dia lebih mendahulukan sholat malam dan puasa di siang hari di atas ketaatan suaminya maka bolehkah itu maka syekhul islam mengatakan tidak halal kelakuan istri tersebut seperti itu dengan kesepakatan kaum muslim wajib bagi sang istri untuk mentaati suaminya jika sang suami memintanya ilal firas di atas ranjang itu wajib baginya ada pun sholat malam berpuasa siang hari itu adalah amalan sunnah bagaimana seorang wanita beriman mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib selanjutnya penyakit istri adalah keluar rumah tanpa izin suaminya meskipun dalam rangka kebaikan meskipun dalam rangka kebaikan dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam al-kara'iti dalam kitab makarimul akhlaq dan juga imam al-syuti dalam kitab al-jami' dan imam al-tawaran dalam kitab al-mu'jam al-kabir Amr ibn As pernah bertamu kepada rumah Ali bin Abi Talib radiyallahu alai dalam sebuah keperluan lalu beliau mendatanginya sekali tidak mendapati Ali bin Abi Talib mendatangi lagi yang kedua kali tidak mendapati Ali bin Abi Talib mendatangi lagi yang ketiga kali tidak juga mendapati Ali bin Abi Talib radiyallahu alai lalu setelah itu baru datang Ali bin Abi Talib lalu setelah itu Ali bin Abi Talib radiyallahu alai berkata kepada Amr ibn As radiyallahu alai apakah engkau tidak bisa jika kamu punya hajat masuk saja ke dalam rumah menemui Fatimah radiyallahu alai apa kata Amr ibn As radiyallahu alai Kita dilarang Siapa yang melarang? Rasulullah Untuk masuk ke dalam rumah-rumah perempuan Kecuali dengan izin suaminya Kecuali dengan izin suaminya Dalam hadith yang lain Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Seorang istri Tidak mengizinkan Masuk ke dalam rumah suaminya Kecuali dengan izin suaminya Ini menunjukkan Para ikhman dirahmatinya Tidak diperbolehkan Untuk mengizinkan siapapun Dari laki-laki Kecuali dengan izin suaminya Dan pada waktu itu Izin suaminya Harus ada suaminya di dalamnya Begitu juga di dalam hadith Ini lebih parah lagi Sang istri tidak diperbolehkan Untuk mengizinkan seorang lelaki masuk Meskipun lelaki tersebut Adalah kerabatnya Suami atau kerabatnya istri Tetapi sang suami Tidak suka lelaki itu datang Nah ini para ikhman dirahmatinya Ali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dalam hal ini Banyak sekali cerita-cerita Seperti misalkan cerita Fatimah Ketika beliau sakit Keras Kan Fatimah 6 bulan setelah Rasulullah SAW Wafat Fatimah meninggal Ketika beliau sakit keras Abu Bakar Minta izin Bertemu dengan Fatimah Radiyallahu anha Ali bin Abi Talib Sebagai suami Mengatakan Fadha Abu Bakrin Yasta'edhinu alaik Wahai Fatimah Istriku Ini ada Abu Bakar Minta izin Untuk menemui engkau Fatimah Radiyallahu anha Mengatakan Atuhibu an adhanalah Wahai suamiku Ali bin Abi Talib Apakah engkau suka Aku mengizinkan Untuk dia masuk Kemudian Ali bin Abi Talib Mengatakan Nah iya Kata Al-Hafidh Az-Zahabi Rahimahullah Ulama Islam Abad ke-8 Hijri Yang mempunyai kitab Siara Alamin Nubala Saya sangat berharap Kitab beliau ini Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Ada Mungkin 20 5 jilid Besar-besar Yang Judulnya Sejarah Orang-orang Terkenal Kata Al-Hafidh Ibn Az-Zahabi Rahimahullah Aminati sunnata Radiyallahu anha Falam ta'zan Fi bayti Zawjah Illa bi-amri Sungguh Fatimah Telah mengamalkan Ajaran Rasul Beliau tidak Mengizinkan Seorang lelaki Masuk ke dalam rumah Suaminya Kecuali dengan Izin suaminya Ini para ikhwah Dan Itu pun Apalagi Apalagi kalau Sananya itu adalah Kerabat suami Hati-hati Kadang-kadang Anak yang lahir Ternyata persis Seperti Kakak Ipar Nah ini Gara-gara Mengizinkan Kerabat Kerabat suami Laki-laki yang bukan mahrum Masuk ke dalam rumah Suami Nah Cukup Cukup Waktunya 13.50 Mohon maaf Saya potong Siap Siap Masih banyak itu ya Penyakitnya masih banyak Mungkin Mungkin nanti Akan ada papi Kali Ustadz ya Siap Siap Alhamdulillah Terima kasih Paparannya Sudah ada Pertanyaan yang masuk Kepaya Ustadz Sudah saya Sampaikan Yang pertama Ijin bertanya Ustadz Bagaimana jika Seorang istri Berpuasa Dia tidak izin Terlebih dahulu Kepada suaminya Namun suaminya Tahu dan berido Jika istrinya berpuasa Apakah istrinya berdosa Atau tidak Bismillah Alhamdulillah Pengizinan suami Ada dua macam Ada yang izinnya Secara umum Ada yang izinnya Secara khusus Maka dilihat Sifat dari suami Jika Sang suami Mengizinkan secara umum Dan itu termasuk Daripada izin Beberapa waktu Lamanya Maka berarti Itu diperbolehkan Seorang istri Berpuasa sunnah Tanpa harus Izin terus menerus Karena sudah Diizinkan di awal Atau Kesepakatan Secara Iktifak Sukuti Namanya Kesepakatan Secara diam Oh Kalau suami Kalau istri puasa sunnah Dan suami diam Berarti itu Diizinkan Maka ini tidak mengapa Wallahu'alam Nah lalu Pertanyaan kedua Istri kan juga Maksud Manusia biasa Kadang ada Keselnya Ke suami Nah bagaimana sih Hukumnya Jika Istri itu Membentak suami Karena kesal Bismillah Bismillah Alhamdulillah Ini bagus pertanyaan Saya akan jawab Dengan sebuah Sejarah menarik Khadijah Radiyallahu anha Pernah Mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan waktu itu Jibril bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jibril berkata Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Artinya Wahai Rasulullah Kata Jibril alaihi wa sallam Itu Khadijah Akan datang kepadamu Sampaikan salam saya Jibril Dan salam Allah subhanahu wa ta'ala Kepada dia Subhanallah Bayangkan Khadijah mendapatkan salam Dari Jibril alaihi wa sallam Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan berikan kabar gembira Kepada Khadijah Dengan sebuah rumah Yang terbuat dari Berlian Sebuah rumah Terbuat dari berlian Ini susah dibayangkan memang Yang di dalamnya Tidak ada kesulitan hidup Dan tidak ada suara yang gaduh Para ulama Para ulama Rahimahumullah Menjelaskan Mengapa Khadijah Radhi Allah Mendapatkan Keistimewaan yang luar biasa Mendapatkan salam Dari Jibril Dan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Mendapatkan rumah Terbuat dari berlian Yang tidak Sulit hidup di dalamnya Dan tidak ada gaduh Karena Salah satu penyebabnya adalah Khadijah Radhi Allah Lam Tarfak Sawtaha Beliau tidak pernah Mengangkat suara Atas Nabi Muhammad S.A.W Walau sekalipun Dalam kehidupan Berumah tangganya Maka Saya nasihatkan Sebagaimana Seorang anak Laki-laki Kesalnya Bagaimanapun Dia kepada Orang tuanya Maka dia Tidak berhak Untuk Mengangkat suara Di hadapan orang tuanya Begitulah Seorang istri Di hadapan suara Kalau seandainya Ada yang dibincangkan Jangan mengangkat suara Tetapi dibincangkan Dengan baik Dan benar Wallahu'ala Nah Terima kasih Pertanyaan selanjutnya Ustaz Suami Akan diminta Pertanggung jawaban Atas istrinya Nah setiap dosa-dosa istri Apakah Yang masuk dalam hal Yang akan diminta Pertanggung jawaban Kepada suami Bismillah Walhamdulillah Yang pertama Harus diletakkan adalah Bahwa Bahwa manusia Tidak akan mendapatkan Kecuali apa yang Dia usahakan Allah berfirman Pelaku dosa Tidak akan menanggu Dosa orang lain Artinya begini Asal hukumnya Setiap manusia Yang dibebani Untuk beribadah Kepada Allah Maka dia menanggung Dosanya masing-masing Sang istri Danggung dosanya masing-masing Sang suami Danggung dosanya masing-masing Ada pun hadith Yang menunjukkan bahwasannya Kullukum ra' Wa kullukum mas'ul An ra'iyyatih Ar-rajul wa ra'in Ada ahli bayitih Seorang Setiap dari kalian Ada pemimpin Dan setiap dari kalian Adalah penanggung jawab Atas yang dipimpinnya Seorang lelaki Pemimpin Atas Keluarganya Dan penanggung jawab Atas mereka Maksud penanggung jawab Disini bukan berarti Dia ikut-ikutan berdosa Atau menanggung siksa Tidak Akan tetapi Dia akan dimintai Pertanggung jawaban Aliyahullah subhanahu wa ta'ala Kalau ada kelalaian Disitu dari suami Maka dia Menanggung atas Kelalaiannya tersebut Saya beri contoh Seorang Istri Atau anak perempuan Atau cucu perempuan Atau adik Kakak perempuan Atau keponakan perempuan Atau bibi perempuan Atau ibu Atau nenek Yang main Yang main joget Di media sosial Ya Apalagi anak perempuan Diberikan kamar tersendiri Kamar pribadi Di dalam kamar Ada kamar mandi Kalau mau makan Dia tinggal pesan Internet Full wifi Unlimited Tanpa batas Ternyata Keluar di media sosial Pantat Anaknya bergoyang Ditonton jutaan Laki-laki Yang pertama kali Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Bapak Bukan berarti Sang Bapak Nanti Akan Menanggung Siksa Sang Anak Tidak Tetapi dia Diminta pertanggung jawaban Kalau terjadi Kelalayan Maka dia berdosa Kalau berdosa Dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu maksudnya Bukan berarti Dosa-dosa Apa saja Yang kemudian Ditanggung oleh Sang Suami Tidak Setiap orang Menanggung dosa Masing-masing Akan tetapi Apakah Sang suami Sebagai Kepala rumah tangga Dia lalai Di dalamnya Maka Sebagaimana Hadith Rasul S.A. Seorang Muslim Diberikan Kepemimpinan Untuk memimpin Orang-orang Di bawahnya Lalu dia Saat meninggal Si pemimpin Ini saat meninggal Dalam keadaan Menipu Orang-orang Yang di bawah Kepemimpinannya Melainkan Orang ini Diharamkan Mencium Bau surga Kalau terjadi Kelalayan Maka Pemimpin rumah tangga Suami Bapak Atau Suami Maka Dia bertanggung jawab Disitu Maksudnya Bukan berarti Dosa apa saja Yang kemudian Ditanggung oleh suami Tidak Setiap orang Menanggung dosa Masing-masing Dan sesungguhnya Seorang manusia Tidak mendapatkan Kecuali apa yang Dia amalkan Wallahu'ala Baik Satu pertanyaan lagi Ustaz Ijin Mau tanya Bagaimana Jika seorang suami Ingin bekerja Di luar negeri Tapi di negara Mayoritas non muslim Sedangkan Disini Dia sudah berusaha Tapi Belum menemukan Hasil Mohon Masukannya Apakah harus Bersabar disini Atau bekerja Di luar negeri Menjadi urgent Karena kebutuhan Semakin banyak Ini Keterangannya Dia mempunyai Tiga anak Ustaz Bismillah Alhamdulillah Ketika seorang suami Pergi dari istrinya Maka dia akan Tidak menunaikan Beberapa hak istri Di antaranya Menggauli istri Memberikan Nafkah batin Kepada istri Mungkin nafkah lahir Iya Kemudian yang kedua Juga Memberikan Pendidikan Agama Islam Kepada istri Dan anak-anaknya Maka Pada saat Istri setuju Berarti dia Menggugurkan Haknya Kepada suaminya Yang merupakan Kewajiban suami Kalau seandainya Sang istri setuju Maka pada saat itu Diperbolehkan Karena Sang istri punya hak Terhadap suami Ya Misalkan Hak Nafkah batin Ya itu bergaul Di atas ranjang Jika sang istri bersabar Maka diperbolehkan Tetapi jika sang istri Tidak bersabar Dan tidak Ridha suaminya Maka Sang suami Tidak diperbolehkan Untuk Menggugurkan hak istrinya Tanpa sebab Kemudian juga Permasalahan Apakah di Indonesia Atau di luar negeri Yang paling utama Adalah sebenarnya Yaitu Kalau di luar negeri Bekerjalah Di negeri Yang mayoritas Muslim Tidak Minoritas Muslim Karena Bagaimanapun Tinggal di minoritas Tercelah Dalam agama Islam Ya Maka Bekerjalah Di mayoritas Muslim Kemudian yang Ketiga Di Indonesia Seseorang Masih bisa Berkerja Kemudian Permasahan Rizki Begini Yang paling Utama Dari Permasahan Rizki Ini juga Patut dikupas Sebenarnya Terutama Bagi para Suami Yang paling Utama Dari Permasahan Rizki Adalah Berusahalah Dengan Cara Yang Ma'ruf Yang halal Berusahalah Karena Itu Inti Dari Rizki Kenapa Karena Rizki Si Fulan Banyak Si Fulan Sedikit Sudah tertulis 50 ribu tahun Sebelum penciptaan Langit dan Bumi Di dalam kitab Allahun Mahfud Takdirnya Sudah Anda Bekerja Sehar Mungkin Bagaimanapun Maka Tidak Akan Keluar Dari Garis Takdir Ya Tetapi Kita Tidak Boleh Tidak Bekerja Karena Kita Tidak 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 Tetapi Ketika Kita Bekerja Sehar Mungkin Keluar Negeri Kemars Sekalipun Maka Takdinya Tidak Lepas Daripada Yang Sudah Ditak Dikad Dan Dekat Dengan Anak Dekat Dengan Isri Itu Adalah Sebuah Kenikmatan Yang Terkadang Lebih Indah Dibandingkan Rumah Megah Mobil Mewah Harta Bertumpuk Ruah Wallah Masya Allah Ya Terima kasih Alhamdulillah Bistad Ahmad Yudin Al-Gazari Atas Paparannya Juga Teman-teman Semua Yang Sudah Hadir Pada Kajian Siang Ini Karena Perbatasan Waktu Yang Memisahkan Kita Sekali Alhamdulillah Semoga Ilmu Yang Kita Dapatkan Menjadi Berkah Untuk Kita Semua Dan Kita Selalu Diberikan Kesehatan Agar Kita Bisa Bertemu Di Kajian Berikutnya Mari Kita Tutup Kajian Ini Dengan Doa Keparat Majelis Nah Saya Pribadi Mohon Maaf Apabila Ada Perkataan Yang Kurang Berkenan Dan Apabila Masih Ada Kekurangan Sampai Jumpa Di Kajian Berikutnya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Sama Sama Saya izin Lev Terima kasih Teman-teman Recording Stop